Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini aku udah sama adekako Helda dan Bang Rigen Halo Jadi hari ini kita mau mendengarkan ceritanya Bang Rigen tentang mimpi-mimpinya dia Mimpi, kita gak tau Iya, jadi apa misalnya, aduh gue pengen banget nih punya play over ceritanya kayak gitu Mimpi lu gitu kayak pengen banget nih gue gitu Oh iya 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 Lu tuh pengen apa sih Bang? Gue tuh sebenernya pengen banget Jadi astronot Kalo jadi astronot tuh 2 tahun lagi Keinginan gue 2 tahun lagi Tapi ini kan kita ngomongin 5 tahun ke depannya Kalo 2 tahun ke depan dia jadi astronot Pinter lu kalo jadi astronot kayak gimana ninggalin Indah Apa? Ninggalin Indah Ninggalin Anak-anak? Iya lah kan gue mau tinggalkan bumi gitu Gak mungkin gue ajak gitu Bang Kalo jadi astronot Tapi kalo nih lu seandainya misalnya nih lu jadi astronot Terus lu udah mau disini lagi kan Bang Rigen Iya Ntar lu meninggal dari sana sih Ya enggak lah gue pulang lah Enggak sampai selamanya gue disurna Kalo lu nyaman sama alien Kalo lu nyaman sama alien Nyaman sama alien gimana? Nah nanti kan lu gak tau kan alien kayak gimana bentuknya Iya Ternyata alien tuh lebih cakep dari manusia gitu Lu gimana nyaman? Kan udah nyaman disana Misalnya disana lebih rame gitu Orangnya ada pasar malusnya lebih rame mungkin Karena kan disana tuh gak ada gravitasinya kan Jadi melayang kan enak Nah lu nyaman dari sana tuh Iya seru ya? Iya kan seru? Melayang-layang jadinya Iya lu melayang-layang Gue melayang-layang di sini Di sana di Ya mending gue pulang lah Gue pulang tetep gak ada urusan Mau gue nyaman sama alien Mau sama apa Kan gue punya keluarga di bumi Tapi kan gak ada yang tau ya Kadang-kadang kan kalo udah nyaman disana kan Dia lupa sama keluarganya sendiri Lu aja sono ke luar angkasa Gak jadi astronaut gue Udah gak jadi astronaut gue Udah gak jadi astronaut gue Udah gak mau Gue gak cita-cita jadi astronaut Takut ini tuh gue bener Iya kan? Takut nyaman ya? Takut nyaman sama alien Terus lu mau jadi apa ceritanya? Gue tuh 5 tahun ke depan tuh Gue cita-cita Politik Bukan Mau jadi inian guru ya guru? Bukan Oh mau jadi ini? Gue yang cerita bisa gak? Oh iya Ini gue nampak-nampak Gue tuh pengen jadi sutradara film Iya Film apa? Iya Belum ada sih Film ada gak film-film alien di Indonesia? Belum Film astronaut Iya astronaut Film astronaut Keluar angkasa nyaman sama alien Dia hidup di sorong Tinggalin keluarga di bumi Tentang gitu Iya Film tuh Terus nanti dongkulnya dia inian Letoy Lengkulnya letoy Terus tiba-tiba Dan dia ini sering sakit Sering sakit Ini aneh tajem nih Ini aneh tajem Tapi lu beneran mau jadi sutradara? Iya aku pengen banget jadi sutradara film Oh kalo pengen banget biasanya gak kesampean Pengen aja sih Pengen aja sih Pengen aja sih Kalo pengen banget Oh kalo pengen aja biasanya sih gak tau Aduh pengen aja nih Berarti gak niat-niat gak sungguh-sungguh Iya Siapa barang siapa yang sungguh-sungguh Maka akan diituin Kalo gak sungguh-sungguh ngapain gitu Gue juga nih Gue ngeliat gitar lu Gue pengen aja nih gitar lu Pengen aja gitu Tapi kalo pengen banget nggak Berarti kan ya dikasih gak dikasih kan ya udah gue bersyukur Berarti lu pengen aja? Oh iya pengen aja gue Dikasih gak dikasih Ya jangan berarti gak dikasih juga dong Kan aja? Iya Berarti kalo gak dikasih gak apa-apa kan? Kan pengen aja Iya Ya gak apa-apa Cuman gue pengennya dapet gitu Kalo bisa dapet Kenapa harus kemungkinannya enggak? Gitu Jadi ngarepin banget Ngarepin aja Kalo ngarepin banget Ntar gak dapet Gitu kan Gitu kata lu tadi Iya Tapi kalo ngarep banget tuh pengen gitu Pengen banget nih Kalo Kalo ngarep aja Yaudah Ngomongnya gimana sih Maka kalo ini coba ya Dulu yang jelasin ya Susah bener gue kayaknya Ngarepin banget Gak berarti lu mau gak jadi sutradara? Ya mau 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 aja Mau lah pokoknya gitulah Mau banget lu bilang kan Wih bang Ntar lu gak kesampaian Kalo mau banget tuh gak kesampaian Gitu Mau aja kan Gitu Biasanya Bukan berarti gak kesampaian Biasanya Gak kecapai Oh biasanya Ya gue yang tercapai Oh biasa Lu gak bisa ngantuin Lu mau nyedih gue jadi apa sih sebenernya? Gak tau Yaudah ini aja jadi ingin mbak Tukang jambut ilan Itu enak Enak gak Gak bisa 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 enak Gak tau kayaknya mah ada Gitu Kayaknya Gak ngeliat 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 Hai aman itu temboknya bener-bener orang tidur ini kasur bukannya dijemur malah dihujanin ke hujanan ini kasur iya pakai jas kasur jangan nanya gue punya apa enggak yang jual ada enggak sekarang gitu ada enggak orang jual bodas kasurnya das kasur nggak tahu sih ada beda kayaknya sih ada ya kalau di kalau dibuat topi buat kasur juga ada topi lu mau kasur dipakai topi sama aja lu bikin jasur aja mau Hai ini enggak ke hujanan kegiatan teruskan kadang-kadang anak bayi suka ngomong-ngomong karena dulu pakai jasur itu biar ompolnya tuh enggak meresek lu pernah nggak ngeliat kasur itu eh apa namanya pipis-pipis kayak gitu-gitu pernah liat kan udah ada namanya perlak Oh perlak iya harus pakai jas kasur gitu gua kira perlak emang buatinnya doang biar nggak merengbes doang kalau jas kasur kan yang lakukan cuma baik jas kasur kan buat semua satu kasur kalau perlak kan cuman buat sebagian doang gitu kan udah kasur ini berarti kasurnya bisa diajak gundangan tapi punya jas jas hujan tapi enggak bisa ya gua pakai motor terus hujan gua pakai jas hujan tapi lu pakai buat gundangan ya aku masuk ke dalam maaf ya saya pakai jas hujan masuknya begitu gua serius gua udah lu terlalu emang iya dah ya gua ngetangkan aja gua main di fun city naik motor-motor pakai jas jambu udah selesai tadi jambu nggak berhasil belum dicoba lagi jambu Thailand gua nggak bisa bahasa Thailand yang ngomongnya enggak kudu pakai bahasa Thailand karena kita beli jambu Thailand Indonesia Mbak-Mbaknya Cina iyalan Hai tapi nggak bisa bahasa Thailand enggak yakin terus Thailand Iya siapa tahu dia bisa sebenarnya kan cuman karena ngomongnya sama kalian jadi ngomongnya oke bahasa Indonesia enggak tapi menduk tadi menduk menduk apa menduk Jawa enggak jawa enggak jawa jika emang di Thailand orang Jawa enggak ada kan sawat deka gitu kasih ya udah jadi pengusaha apa nomornya kalau nggak mau jambu mau 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 enggak enggak buah-buahan yang lain ya pengusaha-pengusaha apa aja lah yang penting kami anduk-anduk iya jarang-jarang artis jualan anduk Iya ya nggak ada artis Budi anduk ada udah tapi dia enggak jualan anduk ntar nama itunya Rigen anduk hahaha namanya Rigen anduk bagus-bagus bagus-bagusnya adek gua enggak jadi gua nggak jualan udah-udah bateri Palmer aja kira-kira apa ya ada lu ada itu gak di jualan apa ya kira-kira stop kontak enggak enggak bagus stop kontak udah brokok enggak bisa enggak bisa pakai kunjung alatnya kalau sangat gue bisa gue pakai alatnya jadi lu mau apa nih ceritanya lalu lu apaan terserah udah lu mau apaan lah gua gua juga taruh junggu-junggu yang atur lu mau jadi ini ini gimana kalau ini mau bang buat terserah aja udah mau ngomong-ngomong nah aku pengen bikin film lu nggak ada planning kedua ke misalnya lu gagal di sutradara film sutradara ini aja bang sutradara kecil-kecil apa yang kata-kata story-story pakai sutradara story 15 detik doang oke semua kamera roll-roll thank you for watching guys I love you